17. Cara membentuk alis natural dengan pensil alis Cara membentuk alis natural akan membuat wanita yang terlihat cantik dan menarik secara alami. Setiap wanita tentulah menginginkan wajahnya nampak cantik dan berseri. Kecantikan wanita dapat diperoleh salah satunya dengan memakai riasan yang tampak sempurna dan natural. Untuk mendapatkan wajah yang tampil menawan dan natural, maka setiap unsur yang membingkai wajah harus tampil dengan riasan wajah yang benar. Fungsi alis mata manusia adalah sebagai pembingkai wajah yang akan mempengaruhi kecantikan wajah. Bentuk alis yang baik dan sempurna akan mempengaruhi penampilan wajah. Jika bentuk alis salah, maka akan mengakibatkan wajah nampak tua, terlihat seram, terkesan judas, dan sebagainya. Untuk itulah para wanita harus mengetahui bagaimana cara membentuk alis sehingga wajah nampak cantik alami. Harus diperhatikan saat membentuk alis. Yang harus diperhatikan ketika membentuk alis natural adalah dengan memperhatikan beberapa unsur. Berikut Sesuaikan dengan umur Bentuk alis dan ketebalannya akan berpengaruh pada riasan wajah. Bentuk dan ketebalan yang salah akan mempengaruhi tampilan wajah. Contohnya jika alis dibentuk tipis seperti garis, maka wajah akan terlihat tua. Sesuaikan bentuk dan ketebalan alis dengan umur untuk membentuk alis. Sesuaikan dengan bentuk wajah Hal yang harus diperhatikan juga adalah bentuk wajah. Termasuk bentuk wajah yang bagaimanakah wajah yang akan dirias. Apakah tirus panjang, bulat, dan sebagainya. Bentuk wajah yang berbeda membutuhkan aplikasi bentuk alis yang berbeda pula. Sesuaikan dengan bentuk mata. Bentuk mata yang berbeda akan mempengaruhi bentuk alis yang harus diaplikasikan. Ada baiknya untuk memperhatikan bentuk mata. Apakah sipit, bulat, kecil, atau berbentuk diamond. Gunakan kuas runcing Untuk membentuk alis natural Anda dapat menggunakan kuas yang memiliki ujung yang runcing. Cara menggunakan kuas tersebut adalah dengan membasahinya dan oleskan pada eyeshadow. Penggunaan eyeshadow untuk membentuk alis dapat membuat alis nampak lebih natural. Namun, jika ingin menggunakan pensil alis, maka untuk memberi kesan natural, gunakanlah pensil alis berwarna coklat. Cara membentuk alis natural Membentuk alis natural memerlukan beberapa tahapan agar alis nampak sempurna dan alami. Ada pun tahap-tahap untuk membentuk alis yang natural adalah sebagaimana berikut. 1. Merapikan rambut alis Rapikan rambut alis sebelum membentuk alis. Semua bentuk alis perlu dirapikan, baik yang tipis, tebal, tidak rata, botak, dan sebagainya. Cara merapikannya adalah dengan menggunakan sikat khusus alis. Sisir rambut alis ke arah bawah hingga bagian terluar alis akan terlihat untuk mempermudah dalam proses pembentukan alis. 2. Membuat bentuk lengkungan alis yang tepat Bentuk alis yang indah ditentukan oleh bentuk lengkung alis yang tepat. Sebelum membentuk alis, Anda harus menentukan pangkal alis, puncak alis, dan ujung alis. Caranya adalah dengan menggunakan kuas makekap atau pulpen. Kemudian menempatkannya di samping cuping hidung dan membuat satu garis lurus yang menghubungkan cuping hidung dan ekor mata, berlanjut hingga ke ujung alis. Selanjutnya bentuk alis dengan membentuk lengkung yang sesuai hingga ujung alis terletak segaris dengan ekor mata. 3. Membuat bingkai alis Membentuk alis dilakukan setelah terbentuk lengkung alis bagian atas. Arsir tepi luar bagian atas alis dengan perlahan lalu sisir rambut alis untuk menentukan bingkai. Bagian bawah Agar alis nampak natural, gunakan pensil alis berwarna coklat. 4. Membentuk bagian dalam alis Pada bagian pangkal alis, isi bagian alis ini dengan mengarsir alis ke arah atas mengikuti arah rambut alis. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan gel atau pomet. 5. Membuat pangkal alis lebih lembut Bagian pangkal alis kadang diarsir terlalu pekat sehingga alis tampak tebal dari pangkal hingga ke ujung. Lihat kembali apakah arah arsiran alis sudah tepat yakni mengarah ke atas alis. Supaya warna dan bentuk pangkal alis nampak lebih lembut, gunakan foundation tipis-tipis dengan kuas di sekitar pangkal alis. Lalu sapukan foundation tersebut dengan gerakan memutar. 6. Membuat ilusi helayan rambut alis Untuk membuat ilusi helayan rambut alis, gunakan maskara alis lebih bagus berwarna bening. Sapukan pelan-pelan agar rambut alis tidak nampak merunduk dan terlihat seperti helayan alis. Sisir ke arah tumbuh rambut alis. Untuk alis yang tebal, cara ini akan membuat alis tampak lebih segar dan natural. 7. Menyamarkan rambut alis di luar bingkai Gunakan conceler untuk membuat garis lengkung alis terlihat lebih rapi. Rambut yang tumbuh di luar bingkai alis yang dibuat dapat disamarkan dengan conceler. Gunakan kuas untuk mengaplikasikan conceler pada bagian yang ingin disamarkan. Agar hasil yang didapat lebih sempurna, lebih baik gunakan conceler cair atau krim. Alis sesuai bentuk wajah Agar bentuk alis nampak natural, aplikasi bentuk alis harus disesuaikan dengan bentuk wajah. Berikut ini adalah beberapa bentuk wajah dan aplikasi bentuk alis yang sesuai. 1. Wajah panjang alis tipis dan natural Untuk wajah panjang, siasati bentuk alis yang natural dengan membentuk alis untuk mendapatkan bentuk wajah yang terlihat lebih lebar agar bentuk wajah seimbang. Alis dengan warna dan bentuk tipis akan membuat wajah terlihat sempurna dan natural. 2. Wajah bulat alis bersudut dan tebal Mensiasati wajah bulat adalah dengan membuat wajah terlihat lebih panjang. Alis yang cocok bagi wajah bulat adalah alis yang bersudut dan tebal pada pangkal alis. Dengan bentuk alis ini, maka wajah terlihat lebih panjang. 3. Wajah berbentuk kati alis bersudut tumpul Wajah berbentuk kati memiliki dahi yang lebar. Untuk itu bentuk alis tidak boleh terlalu terbentuk dan tebal karena akan membuat dahi makin menonjol. Untuk membuat rias wajah nampak natural cukup dengan mencabuti bulu alis yang tumbuh berantakan. Keluar saja. 4. Wajah persegi alis bersudut lancip Wajah persegi memiliki tulang rahang yang menonjol dan tajam. Alis yang bersudut lancip akan membuat tulang rahang tidak terlalu menonjol dan lebih seimbang. Trik lain adalah dengan memberi warna 1 atau 2 tingkat lebih gelap dari warna rambut. 5. Wajah oval alis jenis apapun Semua bentuk alis cocok dengan bentuk wajah ini. Sehingga tidak terlulu memusingkan bentuk alis seperti apa yang akan cocok bagi bentuk wajah oval. 6. Wajah bentuk diamond alis bentuk Pelipis nampak lebar, dagu dan tulang pipi tajam menjadi ciri wajah bentuk diamond. Bentuk alis seperti tanda, Pada tanda baca adalah bentuk alis yang cocok. Yakni bentuk lebar pada bagian dalam alis dan melancep pada bagian pelipisnya. Alis sesuai bentuk mata Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika membentuk alis agar terkesan natural adalah dengan Memperhatikan bentuk mata Bagaimana cara menyesuaikan bentuk alis dengan bentuk mata yang cocok? 1. Mata almond Bentuk almond adalah mata lebar memanjang dan bagian ujung sudut mata terluar meruncing seperti Bentuk kacang almond Cocok untuk bentuk alis apapun. Untuk bentuk alis yang natural, Buatlah bentuk alis agak naik di bagian puncak dan menurun di bagian ujung. 2. Mata bulat Karakteristik bentuk mata ini adalah bulat dan besar. Warna putih di bagian bola mata nampak mendominasi sekeliling iris mata. Segala bentuk alis cocok untuk bentuk mata bulat. Cara membentuk alis natural untuk mata bulat adalah membentuk alis senatural mungkin dengan Lengkung alis tidak boleh terlalu tinggi agar wajah tidak semakin nampak bulat. 3. Mata kecil Mata ini kecil namun tetap memiliki kelopak mata. Bentuk alis yang cocok adalah membuat lengkung alis di bagian puncak sedikit naik untuk memberi Kesan lebar Jangan membuat bentuk alis yang tipis dan naik agar mata tidak semakin terlihat kecil. 4. Mata sipit Pada mata sipit, bentuk mata memanjang dan tidak memiliki lipatan mata. Kebanyakan orang Asia memiliki bentuk mata ini. Bentuk alis yang natural bagi mata sipit adalah dengan membuat alis lebih rata atau lurus semulai. Dari pangkal alis sampai puncak alis. Buat alis dengan puncak yang lebih menyudut. Hindari bentuk alis yang melengkung agar mata tidak semakin sipit. Beberapa kesalahan ketika membentuk alis. Mungkin Anda pernah membentuk alis namun hasilnya mengecewakan. Hal ini bisa disebabkan karena terjadi kesalahan saat membentuk alis. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan membentuk alis maka Anda dapat menghindari bentuk alis yang tidak sesuai dan dengan mudah dapat membentuk alis dengan sempurna dan nampak natural. Beberapa kesalahan yang umum terjadi saat membentuk alis adalah sebagai berikut. 1. Terlalu banyak mencabut bulu alis Bulu alis tumbuh selama kurang lebih 3 minggu. Bahaya mencabut alis mata secara berlebihan justru membuat bentuk alis menjadi berantakan. Karena bulu alis tumbuh tidak beraturan. Bulu alis yang baru tumbuh memiliki ketebalan yang berbeda-beda dan tidak merata. 2. Menggunakan pinset yang tumpul Pinset yang tumpul menyebabkan bulu tercabut tidak sempurna. Akibatnya pertumbuhan alis akan tidak merata. Selalu pakai pinset yang baik dan basu dengan alkohol agar tidak menyebabkan infeksi karena bakteri. 3. Terlalu menonjolkan lengkung alis Lengkung alis yang semakin tinggi akan menyebabkan wajah terlihat semakin dewasa. Bentuklah alis sesuai dengan jalur alamiahnya. Rapikan bulu alis yang melenceng pada bagian tepi bawah alis. 4. Hanya memperhatikan bagian tertentu Ketika membentuk alis kadang kita terpaku hanya memperhatikan pada bagian tertentu saja. Yakni pada bagian dalam alis. Jika terdapat ruang yang lebar di antara kedua alis maka hidung akan nampak semakin lebar. Alis bagian dalam harus sejajar dengan tulang hidung untuk membentuk proporsi yang benar. Pakai pensil alis untuk mengetahui apakah sudah sejajar dengan membuat garis imajiner antara bagian terdalam alis dan mata dengan tulang hidung. Perhatikan bagian ekor dan panjang alis agar nampak natural dan seimbang. Panjang alis membentuk garis diagonal antara bagian terluar dari hidung dan mata. Cara membentuk alis natural Bentuk alis yang tertata rapi Sempurna dan natural akan membuat penampilan keseluruhan wajah menjadi sempurna. Wajah nampak berseri sehingga dapat memberi penampilan yang menyenangkan tak kala dipandang mata. Kesan yang terpancar pun akan menampakkan pribadi yang menyenangkan dan menawan. Dan tidak berkesan lebih tua, nampak judas, dan sebagainya. Inilah 17 cara membentuk alis natural dengan pensil alis. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton!